Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Untuk temanya, nanti tergantung aja dengan apa yang akan terbacakan ya Oke, kita mulai saja Oke, si dia ini selalu mengafirmasimu, memfiasualisasikanmu Selalu berdoa kepada Tuhan untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu Untuk selalu didatangkan lagi ke kamu Karena saat ini kamu dengan dia lagi berpisah ya Atau sudah berpisah ya, aku harus sebutnya Intinya kalian saat ini tuh berpisah ya Sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan Dan saat ini tuh dia bingung harus gimana Untuk bisa bersatu lagi ke kamu Untuk bisa terkoneksi lagi secara fisik dengan kamu Untuk bisa mengkomunikasikan lagi segala hal dengan kamu Jadi, aku lihat disini Jalan satu-satunya dia cuma bisa meminta kepada Tuhan Untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu Ada masalah tentang keluarganya yang perlu dia prioritaskan saat ini Saat ini benar-benar yang ada sangkut-pautnya dengan keluarga Dia harus menyembuhkan keadaan keluarganya Bisa jadi mungkin orang tuanya sakit Atau mungkin secara perekonomian keluarganya lagi menurun Sehingga dia harus fokus dulu pada keadaan keluarganya Kalau dibilang passion, kalau dibilang cinta Of course orang ini masih cinta sama kamu Masih sangat tertarik dengan kamu Memang karakter orang ini tuh gampang banget tergoda Dengan pihak lain Maka dari itu mungkin inilah yang membuat kamu dengan dia berpisah Karena kamu capek mungkin ya Dia ini selalu bolak-balik tergoda oleh pihak lain Oke, tapi sejujurnya Dia ini sangat tertarik banget sama kamu ya Dia sangat-sangat tertarik sama kamu Ada mirror disini Dimana kalau aku rasa dia ini adalah cerminan darimu ya Saat ini dia dalam keadaan intropeksi diri Apa sih yang membuat hubungan kalian ini kok ya begini amat gitu ya Kok sulit banget untuk bisa langgeng kayak gitu Nah saat ini dia lagi intropeksi diri Kemudian ya lagi cerminan ya Kalau misalkan kamu lagi sibuk kerja ya dia sibuk kerja Kalau dia lagi fokusin kamu ya tiba-tiba kamu kepikiran dia juga Seperti itu ya Jadi ada ikatan batin juga sebenarnya yang kuat diantara kamu dengan dia Karena sejujurnya disini dia masih mencintaimu tanpa syarat bahkan Dia masih sangat jatuh cinta sama kamu Bahkan saat ini dia lagi mencoba untuk membuat hidup dia bisa take and give ke kamu Tentang segala hal ya Karena mungkin selama ini dia selalu banyak menerima hal-hal baik yang dia butuhkan Dan bisa membuat dia bahagia Jadi selama ini dia tuh selalu menerima aja dari kamu Tidak pernah memberikan sesuatu ke kamu Dia adalah sesuatu yang ya orang lama ya yang pernah membuat kamu mungkin terluka Pernah membuat momen-momen tertentu dengan kamu Ya intinya disini dia itu ada memori lah ya dengan kamu Dia selalu punya bisa bernostalgia Tentang momen-momen yang pernah dia jalani bersama kamu Mungkin kalian pernah berlibur bersama Mungkin pernah kalian bertemu Atau merayakan Merayakan sesuatu ya sehingga kalian dia punya momen-momen tertentu Atau kalau misalkan disini dia pernah melukai kamu Apa mungkin dia pernah nyelingkuhin kamu Sehingga ada momen-momen yang bisa mengingatkan dia ke kamu Dan itu sulit untuk bisa dia lepas gitu ya Sulit untuk bisa dia hilangkan dari pikiran dia Ada keinginan dari dia untuk komitmen yang serius dengan kamu Dia pengen adanya penyatuan kembali dengan kamu Mungkin dia nanti kalau datang mungkin ngajak kamu serius ya Ke pertunangan atau mungkin pernikahan seperti itu ya Ada hurt with the key Oke kalau aku lihat disini dia itu memang sempat ragu ya Tentang perasaan dia ke kamu Tentang siapa sih yang hati dia inginkan Nah sekarang kalau aku lihat disini dia sudah yakin mantep banget Bahwa yang dia inginkan itu adalah kamu Dia gemboknya kamu kuncinya kayak gitu ya Jadi dia itu sudah mantep yakin bahwa kamu lah orang yang memang dia inginkan Yang ingin dia persilahkan masuk ke hatinya Tapi bisa dibilang kamu lah sosok-seseorang yang memang sudah mengunci hatinya Gitu ya Intinya kayak dia sudah menemukan pasangan yang tepat Pasangan yang klop Pasangan yang memang sesuai dengan keinginan dan kriteria dia Gitu Jadi memang energinya kuat disini dia sangat-sangat menginginkan kamu Terus itu juga disini ada sunglasses Jadi masih ada energi kuat banget sih dia ini suka mantauin kamu lah Mantauin kamu kuat banget ya Dia tahu jadi sebenarnya apa yang saat ini kamu lakukan Saat ini kamu bersama siapa Apakah kamu masih single atau kamu sudah bersama yang lain Ini dia tahu banget Energi kuat banget stalkingnya ya Di sosial media kamu Atau mungkin kalau misalkan secara fisik kalian bisa berdekatan gitu ya Bisa saling tahu gitu Ya dia sering curi-curi pandang Ya kadang mungkin kalau misalkan kalian deketan rumahnya Ya mungkin dia sering lewat depan rumahmu Sering ngeliatin keadaan gitu ya Kamu bersama siapa Kamu lagi ngapain Kayak gitu Ya intinya disini energi stalkingnya kuat banget Bahkan disini tuh sebenarnya kamu dan dia sama-sama memiliki perasaan yang sama Sama-sama masih saling mencintai Cuma memang keadaan yang membuat kalian tidak bisa bersama saat ini Ya ada keadaan yang membuat kalian harus berpisah Oke Jadi apa yang membuat kalian berpisah itu bisa jadi karena pola pikir ya Pola pikir berbeda Atau prinsip berbeda Tujuannya berbeda Intinya ada perbedaan yang membuat kalian itu akhirnya berpisah disini Sehingga disini mungkin kalian berdua tidak lagi merasa sedekat dulu Karena adanya perbedaan ini gitu ya Tapi karena ini ada four of cups ya Ketika kalian berpisah ya Ketika kalian berpisah ya fokus kalian adalah keluarga memang ya Tidak jauh-jauh lah ya keluarga ya teman Have fun dengan diri sendiri Dengan keluarga dengan teman-teman Seperti itu ya kalau aku lihat disini Terus juga ketika disaat-saat kalian lagi fokus sama keluarga ya Fokus sama teman-teman Kadang kalian tuh kepikiran aduh pengen deh ketemu dengan si pasangan Pasangan kayak gitu ya Pengen balikan lagi Akhirnya disini kalian usahakan tuh Karena mungkin rindu Rasa rindu rasa kangennya itu sudah menggebu-gebu Aku lihat disini si dia mulai melakukan pergerakan Untuk bertemu lagi ke kamu Untuk bersama lagi dengan kamu Seperti itu kalau aku lihat ya Jadi ada pergerakan dari si dia Untuk bersama lagi Atau datang lagi ke kamu Jadi situasi hubunganmu kayaknya nampaknya on off-on off dengan dia ya Atau putus nyambung udah lebih dari dua kali Mungkin seperti itu Saat ini kalau aku lihat Kayaknya dia lagi mencoba untuk mengisolasi diri Mencoba untuk menenangkan diri ya Dari rasa sakit hati Mungkin dia juga kan pernah menyakiti hatimu Nah itu sedang dia intropeksi diri Sedang menutup diri dari hal-hal yang Nampaknya akan lebih menghancurkan dia Kalau dia gegabah dalam bertindak Sehingga sekarang itu posisi dia Lagi mengisolasi diri Sedang intropeksi diri Sedang menganalisa apa yang terjadi selama ini Kemudian cari cara gimana untuk memperbaikinya Kenapa? Karena disini aku lihat kamu berdiling dengan seseorang Yang memang sudah lebih tua Mungkin usianya dari kamu Atau mungkin lebih dewasa Pembawaannya dewasa Terus juga aku lihat memang orangnya bijak ya Orangnya bijaksana Terus dia ini juga orang yang pekerja keras Ya kalau aku lihat disini Dan apa ya Saat ini tuh dia mencoba untuk berpikir yang lurus gitu loh Berpikir yang baik-baik aja gitu Kan selama ini dia mungkin toxic ya Jalanin hubungan kamu dengan kamu itu toxic Sehingga dia pengen berubah Dia pengen adanya suatu hubungan yang Kita lurus-lurus aja yuk gitu Karena mungkin sudah terlalu lama Hubungan kalian on off on off Juga mungkin sudah terlalu lama Kalian terjalin hubungannya mungkin udah bertahun-tahun Tapi kok gak ada perkembangannya Sehingga kayak dia tuh udah menyadari bahwa Hubungan ini gak seharusnya Gak semestinya kita ini berlama-lama Sampai bertahun-tahun Sampai-sampai gak ada juga tujuannya Nah sehingga kali ini tuh dia berpikir Oke aku pengen berubah Aku gak mau lagi toxic Aku gak mau lagi begini Gak mau begitu Pengennya lurus-lurus aja Biar kita itu sampai ketujuan Ke sebuah pernikahan Kayak gitu ya Kalau aku lihat seperti itu Sehingga dia memang butuh kerja keras banget Untuk bisa mengembalikan kembali Hubungan yang sudah hancur Hubungan yang sudah retak ya Hubungan yang sudah Amburadul deh pokoknya disini aku lihat ya Terus dan menurut dia ya Kayaknya juga udah terlalu lama ya Kita diam-diaman Kita gak ada koneksi Gak ada pertemuan secara fisik Menurut dia kita udah cukup lama deh Kayaknya pisahnya ini udah cukup lama Udah kangen banget Udah rindu banget Udah menggebu-gebu banget Pengen bersatu kembali So aku lihat disini dengan bijaksana ya Dia akan cari solusi Gimana untuk memulai kembali dengan kamu Kalimat pertama yang harus dia ungkapkan Seperti apa-apa yang akan dia bahas Pertama kali ketika dia nanti datang ke kamu Karena kalau aku lihat juga disini Ada penyesalan yang sangat mendalam dari dia Karena hubungan kalian yang tidak berjalan dengan baik Itu juga gara-gara salah dia gitu kan Kalian berdua akhirnya mengalami gangguan dalam hubungan Adanya ketidakpuasan Adanya selalu pertengkaran diantara kalian Karena si dia Dia dulu memang pernah menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian Atau bisa dibilang selingkuh ya Pernah selingkuh menghadirkan sosok lain di hubungan kalian Padahal orang itu tuh Tidak benar-benar dia cintai Dia itu mungkin hanya sekedar ya Napsu Mungkin dia cantik Atau dia ganteng doang Atau mungkin dia kaya Atau dia orangnya pintar menggoda Sehingga dia itu merasa Kayak ingin Ingin bersama dia gitu Ketika sudah dijalani Ternyata tidak ada perasaan cinta Ternyata tidak ada perasaan yang tulus gitu Yang dia harapkan Yang dia ekspektasikan terhadap pihak ketiga Itu ternyata tidak sesuai Dengan apa yang dia inginkan Sehingga disini dia menyesal banget Gara-gara dia menghadirkan pihak ketiga Gara-gara dia memilih pihak ketiga Akhirnya hubungan dia bersama kamu Bercerai-berai Padahal disini dia tahu Kamu tulus Kamu setia sama dia Kamu selalu memberikan apa yang dia mau Kamu orangnya baik Kamu selalu nurut sama dia Kamu sangat sesuai Dengan kriteria dia Sebagai seorang pasangan Tapi justru malah dia hianati Justru malah dia sakiti Jadi dia merasa menyesal banget Sama kamu Karena pernah menghadirkan pihak ketiga Yang justru malah tidak dia cintai Seperti itu Kemudian disini ada Nine of Pentacles Saat ini dia mencoba untuk Membuat diri dia stabil terlebih dahulu Sebelum dia siap datang ke kamu Kenapa? Karena disini dia pengen banget Punya hubungan yang bisa fleksibel Adanya kemandirian Satu sama lain Mungkin dia lihat sekarang Kamu sudah mandiri Kamu punya karir yang bagus Keuangan kamu bagus Kamu bisa menghasilkan uang sendiri Mungkin lebih banyak dari dia Sehingga disini dia pengen Adanya kestabilan Pengen adanya fleksibilitas Dengan kamu Dia pengen mendukung kamu Ya Secara keseluruhan Karena aku lihat disini Memang dia masih memiliki Ambisi yang kuat Untuk punya komitmen Punya hubungan romantis Dengan kamu Ya Bahkan disini dia pengen banget Mendukung kamu Menyemangati kamu Mungkin Pengen punya Pengen punya bisnis Bareng dengan kamu Pengen Maju bareng-bareng Punya pekerjaan Bareng-bareng Yang maju Dengan kamu Kayak gitu ya Kalau aku lihat disini Pengen adanya Take and give juga Dengan kamu Karena kan selama ini Dia terus yang menerima Ya menerima sesuatu Dari kamu Dia pengen banget Dia juga ingin Memberikan sesuatu Dengan kamu Kalau disini pun Yang selama ini Selalu berjuang Untuk hubungan ini Bisa terjalin Untuk hubungan ini Bisa selalu bersama Itu selalu kamu Jadi dia pengen Memberikan Apa yang selama ini Atau timbal balik Dari apa yang selama ini Kamu berikan Mungkin kamu sudah Bertahun-tahun juga Terlalu berjuang dengan dia Terus itu juga Aku lihat disini Dia pengen Meluangkan waktu Yang lebih Untuk kamu Karena selama ini Dia gak pernah Ngasih Waktu Luang Untuk kamu Hanya untuk Quality time Bersama itu Kayaknya jarang banget Jadi pengen banget Dia itu Ngasih waktu Luang untuk kamu Karena kamu terlalu Terlalu ini ya Berjuang banget Dulu itu sama dia Terus itu Dia pengen Menggapai Tujuan bersama Dengan kamu Dan aku lihat Memang kamu berliling Dengan seseorang yang Memang Mungkin secara Romansa Itu yang memang Lebih berpengalaman ya Bisa jadi mungkin Dia sudah banyak Pas Apa Mantannya Dia sudah banyak Dulu menjalin hubungan Dengan si A Si B Si C Udah banyak lah Atau mungkin Dia ini juga Udah pernah menikah Sehingga pengalaman Dalam suatu romansa Itu udah Berpengalaman banget Terus itu juga Aku lihat Disini Dia tidak mau Tidak mau Mengekang kamu Dia Dia pengen Membebaskan kamu Memang orangnya Tidak suka Mengekang Maksudnya Tidak mengekang Dalam hal Kehidupan pribadi Kayak Kamu pengen kerja A Pengen kerja B Silahkan Kamu ngapain Silahkan Intinya secara Otoritas dirimu Secara otoritas Ya otoritas Atau moneternya Kamu itu Dia selesai Dia silahkan Ke kamu Dia tidak Tidak mau Mengotak atik Kamu mau ngapain Mau kerja apa Mau menghasilkan Uang yang seberapa Dia persilahkan Dia gak suka Ikut campur Dengan Apakah kamu Mau bekerja Atau tidak Atau kamu Mau kerja A Kerja B Terserah Dia mempersilahkan Itu Dia orang yang Tidak Tidak sempit Dalam hal Karir Dalam hal Keuangan itu Dia gak Berpikiran sempit Silahkan Kamu mau Ngapain juga Dia Silahkan Atas Otoritas Otoritas Atas dirimu Ten of Cups Memang disini Jujur banget Ini kartunya Bukan aku mengada-ada Tapi memang Gimana ya Ten of Cups Memang menandakan Dia ingin datang Lagi ke kamu Untuk menawarkan Sebuah keluarga Bersama kamu Memang saat ini Dia lagi fokus Sama keluarga Tapi Ketika dia lagi Fokus sama keluarga Kadang dia itu Kepikiran Aduh pengen banget Aku nikah sama kamu Pengen banget Aku melamar kamu Pengen banget Aku punya anak Dengan kamu Ini kan Laki dan perempuan Dan juga Anak-anak Yang sedang menari Nah disini Ada tanah luas Yang kayak Dia mensyukuri Dengan apa yang mereka miliki Dengan tanah yang luas Ada rumah disini Jadi dia itu Pengen punya keluarga Bahagia bersama kamu Pengen punya anak Pengen punya keluarga Dengan kamu Pengen punya rumah Pengen punya kehidupan yang bahagia Ya kayak pengen punya Kingdomnya sendiri Gitu loh Ya Jadi Kalau aku lihat disini Memang sejujurnya Tujuan dia Adalah ingin bersama Dengan kamu Ketika saat ini Kalian berpisah Dia pengen berarti Ada union lagi Dengan kamu Pengen menawarkan Cinta lagi Dengan kamu Seperti itu Tapi intinya Tujuan dia bersama kamu Adalah sebuah Pernikahan Dan memiliki keluarga Memiliki anak Ya Punya kehidupan Yang sentosa Yang bahagia Yang mapan Seperti itu Ya itulah tujuan dia Untuk kamu Ya Memang Ini butuh proses Ya Enggak langsung Aku ngomong Besok dia langsung Datang Atau terjadilah Pernikahan Enggak gitu juga Setiap orang Energinya beda-beda Jadi Kalau untuk tujuan Ini Ini pembacaan Energi ya Jadi Kalau untuk energi Itu beda-beda Setiap orang Ya Kenyataannya Dia pengen banget Hari ini datang ke kamu Ternyata besok Udah ada halangan Rintangan Mungkin Pekerjaan menumpuk Atau dia Dilimpahkan Proyek Sama Bosnya Sehingga Akhirnya tertunda Jadi Kalau energi itu Bisa berubah-rubah Setiap saat Ya So Untuk sekarang Kalau aku lihat Memang energi dia Pengen banget Menikah dengan kamu Memiliki rumah tangga Bersama kamu Seperti itu Ya Oke Aku rasa cukup Untuk pembacaan kali ini Untuk zodiacnya disini ada Leo, Aria, Sagittarius Cancer, Scorpio Dan Pisces Capricorn, Taurus Dan Virgo Energi paling kuat disini Ada Gemini Dan ada Apa itu namanya Virgo Ya Oke Tidak menutup kemungkinan Kedua belas zodiac Bisa resonate dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya Sama dengan keadaan kalian Untuk alfabet ini Ini bisa jadi Nama dia Nama kamu Nama depan Nama tengah Nama panggilan Nama sayang Atau huruf-huruf ini Bisa mengingatkan Kamu kepada Dia Atau momen-momen Tertentu diantara kalian Oke Untuk alfabetnya ada T, C, S, G, Q, D, X, V, A, I, L, W M, K, B, J, P, H, Y, N, R Oke Berbijaklah dalam menanggapi Pembacaan tarotku Aku akhiri Salam sehat untuk kalian semua Dan bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!